Iran mengklaim bahwa mereka telah menciptakan rudal hypersonic yang mampu melakukan perjalanan 15 kali kecepatan suara. Klaim itu disampaikan Iran pada Selasa 6 Juni 2023. Iran menyebut telah menambahkan senjata baru ke gudang senjatanya. Rangkah itu diambil karena ketegangan tetap tinggi dengan Amerika Serikat atas program muklir Tehera. Rudal baru itu diberi nama Fatah yang berarti penakluk dalam bahasa Farsi. Rudal itu diluncurkan bahkan ketika Iran menyebut akan membuka kembali pos diplomatiknya di Arab Saudi. Iran disebut berusaha untuk menunjukkan bahwa pemerintah garis keras Teheran masih dapat mengerahkan senjata melawan musuh-musuhnya di sebagian besar Timur Tengah. Jenderal Amir Ali Haji Adek, Kepala Program Kedirgantaraan Paramiliter Pengawal Revolusi, meluncurkan apa yang tampak seperti model rudal tersebut. Haji Adek mengklaim rudal itu memiliki jangkauan hingga 1.400 km, jarak menengah untuk persenjataan rudal balistik Iran yang luas. Rudal balistik itu dibangun oleh garda revolusi selama bertahun-tahun, meski sanksi barat, sebagian besar mencegahnya mengakses persenjataan canggih. Klaim itu pun tergantung pada seberapa bermanuver rudal tersebut. Rudal balistik tersebut terbang pada lintasan, di mana sistem anti-rudal seperti Patriot dapat mengantisipasi jalurnya dan mencegatnya. Terima kasih telah menonton!